guys guys ya ngapain nama guys nih dagang nasi jinggo cacob mana nasi jinggonya ini seriusan serius nih coba selesai selesai yang lain mana beneran nih dagang nasi jinggo bener serius serius wii ini ceritanya kita lagi di daerah mana Jalan Raya Pandak Gede Pandak Gede ya mau nyari dagang nasi jinggo yang istimewir di tiktok tadi ya Nah dagangnya di mana lolo lebay ini wong ini sama nggak sama sama tempat dagangannya itu tapi kan di dari dulu pasti dulu biar biar ndak anu bener-bener ini kan ada hondanya mana-mana taruh Oh ya pokoknya ini jalannya pokoknya pokoknya tempatnya di sini ya di Jalan Pandak Gede deketnya Indomaret ya yuk kita sekarang tes beneran enggak ini dagangnya istimewir yuk permisi isi ya bu ini tadi saya lihat di dimana tiktok ya ini betul nasi jinggo di Jalan Pandak Gede tanah lot Oh iya ini jualan nasi jinggo apa aja bu ayam wah banyak ya yang yang paling recommended yang mana wadah nasi jinggo lindung wih tumpen ini wong ini ini wajib dicoba ini nasi jinggo lindung ya wih ini ini langka ini tumpen saya lihat ada nasi jinggo yang paling istimewir yang mana ini bu babi babi sama udang berapa bu satu satu porsi harganya 5.000 ini 5.000 ini ceritanya udah lama bu dagang nasi jinggo ini dua tahun oh tapi yang 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 di di tiktok kejualan nasi jinggo nya ini baru baru Oh tapi memang ibunya ya Oh bener berarti guys ini sesuai ya sesuai sama di tiktok ya ini soalnya banyak netizen yang nanya cariin dagang nasi jinggo yang istimewir gitu katanya jadi ketemu ketemu ini ya ya pokoknya gini lah aslinya ya yuk sekarang kita tes gimana nasi jinggo nya oke ini ceritanya coba kita tanya sama nah ini kebetulan ada yang makan di sini sosiasi beli maaf pengganggu ya ini langganan disini beli baru pertama kali baru pertama kali beli disini namanya beli siapa Pasek beli Pasek sama siapa satunya lagi Mbaknya Mbak Ayu Mbak Ayu dari mana aslinya aslinya dari negara dari negara pas lagi main ke Denpasar atau tinggal Denpasar pas lagi main Oh iya iya ini jauh-jauh di negara dari negara cuma demi nasi jinggo pandak gede yang istimewir ya yang beli juga banyak wong lu kan jadi memang ini kayaknya nasi jinggo nya udah udah terkenal ini ibu-ibunya aja tiktokan terus lu lu kan tiktokan itu wong beli-beli tanya beli gimana gimana rasanya nasi jinggo nasi jinggo pandak ini gimana rasanya setelah setelah janji cipi beli ya nah gimana-gimana rasanya gimana istimewir ya kalau porsinya banyak 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 ya coba kita kita buktikan apakah ini bener kata testimoninya beli sama tadi beli penutup pasek ini ceritanya karena kita disana enggak kebagian tempat ada beli sama beli pasek tadi ya ini sekarang kita ngemper di gang gangnya ini ya wis pasti pasti sebelahnya nasi jinggo nya ini wong ini nasi jinggo nya disini loh kan enggak kita kebagian tempat sekarang kita kita ngemper di sini ya gangguin yuk unboxing unboxing tes tes 123 wui ini wong porsinya wong jadi 5000 ini udah lumayan ya sepatnya ya mantes yang beli banyak tadi beli absen dulu ini absen-send iya 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 udang ini yang udang ya iya udang sambalnya ini ngeri wuh ada sayurnya juga biasanya kan sayurnya sedikit bukan sayur nasi jinggo kan enggak ada wortelnya ini tumben wong nasi jinggo dapat wortel ini wong nasi jinggo sehat berarti nasi jinggo sehat ini iya jadi pokoknya ini ceritanya kenapa kok kita syuting nasi jinggo ini ya sesuai tema kita kan harus membantu UMKM UMKM yang ada di bali ini ya ya betul untuk menggerakkan perekonomian bali ya jadi sekarang yang bisa yang bisa membantu menggerakkan perekonomian di bali ini kan ya salah satunya dengan kuliner-kuliner yang tetap dicari oleh banyak kalangan ya terutama terutama kuliner-kuliner yang murah ini ya ya sip sip tes ini walaupun murah tapi kayaknya ya ya dari udang ya tes tes gimana rasanya udangnya banyak ya padanya sambalnya baru masuk aja udah ngeliat nasi jinggo ada wortelnya ini tumben wong ngeliat nasi jinggo ada wortelnya ini tumben udangnya bumbunya ngeresok udangnya bumbunya ngeresok woi cocoklah enggak rugi jauh-jauh dari desa ke kemana tanah lot ini iya di tiktok itu yang bikin yang bikin garek pengen kesini ya tiktoknya itu uang seret pokoknya kamu kalau di tiktok cari namanya ini ya Nih ini tak 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 kasih linknya tiktoknya ini ini lapar pedoyan guys enak enak berarti lapar ini kalau enak berarti lapar wuih udangnya kodeo wuuhh mesti menginginkan bisa kita nyobak wong aku ngiler jadi tumben ini ada nasi jinggo belut nah kita coba sekarang gimana rasanya sama enggak kayak nasi jinggo yang ayam-ayam biasa belut ini walaupun kecil-kecil tapi mahal aslinya wong jadi ya makanya coba kamu cari Hai tidak kandang nasi jinggo pasti jarang ada nasi jinggo belut hai 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 nih istimewir ini jinggonya nih bener katanya aku tadi wortel-wortelnya ini empuk enak gurih jadi setiap nasi jinggo itu pasti punya karakter yang berbeda-beda tapi kalau selama aku nyobak-nyobak nasi jinggo guys yang pasti walaupun nasi jinggo itu raminya kayak apa sepinya kayak terus jauhnya kayak apa ya tetep nasi jinggo ya nasi jinggo tetap 5000 tetapi istimewir jadi enggak ada yang lebih ini lebih itu yang penting mereka punya ciri-ciri yang berbeda-beda unikan tersendiri kalau ini uniknya ada wortelnya terus ada lindungnya pokoknya akan kamu udah tahu gimana isiannya nasi jinggo ini ya kita habisin dulu jawaban terakhir nih thank you roching jangan lupa saya cek terus kuliner betel hai 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 Hai